selamat siang balik lagi di channel saya nah kali ini saya jumpa dengan bikers muda bersama dengan siapa mas maulana harley mas panggilannya mas harley nah ini mas hari ini lagi ada apa ini mas yang mau dibagikan ini mas motor sport superbike yamaha mt01 woy koleksi terbaru mas ya koleksi terbaru tapi baru mau dijual ini mas oh mau dijual nah ini untuk para netizen atau para penggemar motor sport ini motornya dijual motornya mas harley nah berikut saya sebilikan untuk motornya jadi untuk spesifikasi motornya seperti apa mas motor mt01 ini 1700 cc tapi aslinya itu 1670 di genapin jadi di genapin jadi 1700 oh iya berarti kurang lebihnya pasnya 1700 cc nah seperti ini penampakan motornya jadi motor ini tipenya spot touring ya mas ya iya nah ini jadi pakai touring ini mas bisa dijelaskan mas mulai dari bagian stangnya mas stangnya standar mas bawaan motor oh jadi ini stangnya masih standar semuanya untuk apa namanya holder nya ini standar semua mas standar masih standar jadi ini semuanya masih standar terus spion tambahan ini mas oh kalau untuk spion nya ini variasi iya variasi untuk holder sebelah kanan juga standar terus untuk pengereman mas standar bawaannya sih mas ini oh kalau untuk pengereman nah ini masih standar bawaan iya cuman kalau untuk kabel remnya sudah pakai hel jadi keluar dua jadi sudah pakai hel berikutnya untuk untuk kopling sebelah kiri kopling nya ringan kok mas meskipun cc 1700 dia ringan sekali tidak seperti motor motor harley yang berat seperti sportster kan berat untuk kopling oh iya iya kalau ini ringan mas satu jari cukup nah seperti ini jadi satu jari sudah bisa buat kopling nah ini sangat ringan sekali jadi tidak perlu ada tambahan variasi lagi untuk kabel kopling juga pakai hel nah ini terus untuk speedometer ini masih bawaan berikutnya untuk lampu shen juga masih ada dan tambahannya daya strobo nah ini ada tambahan lampu strobo nya di depan jadi kiri kanan juga ada untuk teman-teman yang suka jalan malam ini sangat cocok sekali jadi sebagai penanda untuk mobil yang ada di depan nah untuk lampunya bentuk bentukannya seperti ini nah berikutnya ke bagian shockbacker depan shockbacker depan sudah up set down jadi untuk piringannya kiri kanan pengereman double disc brake double disc brake semuanya masih bawaan kaliper master ramp juga masih bawaan untuk velg nya nah ini dia jadi velg nya masih bawaan ya iya masih bawaan nah ini velg nya jadi merek pirelli mereknya pirelli untuk banyak juga pakai pirelli nah ukurannya 120 per 70 nah berikutnya masuk ke bagian tanki ini dia bentuk tanki nya jadi motor ini memang tidak ada fairing nya biasanya kalau motor spot ada fairing nya jadi ini model naked jadi terbuka semuanya bebas melihat nah di tanki nya ada logo ini gambar gambar aslinya logonya Yamaha cuma diganti tengkora oh siap jadi logo garbutalanya diganti tengkora nah seperti ini jadi supaya lebih lebih garang dan lebih laki untuk tutup tanki nya masih bawaan nah berikutnya turun ke bagian engine bentuk engine nya hampir seperti harley ini mas nah ini jadi push road nya besar di bagian ini ada push road nya satu push road ini satu push road jadi bentuk bentuk mesin nya V twin nah seperti ini jadi sangat mirip sekali dengan harley davidson dan untuk karburator nya udah ini ya mas apa namanya injeksi injeksi ya nah jadi tidak pakai karburator injeksi berikutnya ke bagian belakang nah ini yang paling unik rantai nya jadi gear rantai nya ada di sebelah kanan kalau umumnya motor motor spot jepang biasanya gear rantai nya masih di sebelah kiri kalau ini di sebelah kanan jadi mirip motor Eropa atau Amerika kalau untuk velg bagian belakang nah ini dia masih bawaan semuanya jadi bannya juga masih pakai B-Rally semuanya masih original nah ini yang paling unik bentuk kenalpot nya jadi kenalpot nya keluar dua kiri kanan dan ukurannya sangat besar sekali dan gak gak akan panas kalau kita gonceng pacar kita siap-siap nah ini yang paling nyaman sekali muffler nya ini atau kenalpot nya ini dibalut dengan karbon karbon jadi ini original karbon bukan bukan karbon celup ini ya mas ya bukan nah ini jadi ini karbon kevlar original untuk panasnya kenalpot tidak akan mengganggu kenyamanan yang dibonceng bagian belakang nah berikutnya untuk menampakan bagian belakang ini lampu stop stop lamp belakang jadi ada posisinya di tengah-tengah kenalpot berikutnya untuk lampu shen juga ada nah seperti ini jadi motor ini terlihat sangat garang sekali nah seperti ini nah ini bagian kiri jadi bagian kiri untuk pengereman jadi bentuk arm nya seperti ini swing arm nya untuk logo tipe motor nya juga ada di apa cover kenalpot nya MT01 nah ini untuk bagian sebelah kiri seperti ini penampakannya mesin nya nah disini ini bagian apa mas oli kalau kita isi oli oli mesin di sebelah sini oh siap terus kalau mau ganti oli atau ngetap oli itu sebelah oh di bawah ya mas ya di bawah nah ini jadi pada masih seperti pada umumnya motor biasanya ya mas ya iya nah ini dia kalau untuk ini mas radiator nya enggak ada oh enggak ada radiator wah ini Harley-Davidson itu kan enggak ada radiator di hampir sama kayak Harley-Davidson nah ini teman-teman jadi simpelnya motor ini tidak pakai radiator jadi minim minim sekali untuk perawatannya meskipun bentuknya sport tapi tidak pakai radiator dengan kapasitas CC 1700 pasti yang penggila-penggila motor kencang nah ini baru solusinya standar enggak perlu bor up lagi benar mas tidak perlu bor up bor up lagi ini aja di gas pol ini nah berikutnya boleh di check sound kan mas untuk suara mesinnya mesinnya suaranya sangat menggelegar mesinnya masih sangat halus nah ini pelara mesinnya motornya siap diajak kebut-kebutan jadi yang minat dengan motor ini langsung aja bisa hubungi nomor yang saya cantumkan di bagian deskripsi oke saya akan sedikit gas motor ini karena waktunya jam tidur siang saya enggak bisa ngegas terlalu terlalu kencang berarti motor ini dijual cepat ya mas Charlie dijual cepat oke siap nah ini yang mau motor ini bisa hubungi mas Charlie nanti nomornya saya cantumkan terima kasih mas atas informasinya terima kasih mas sirojul munil baik terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe subscribe